. AS Roma merebut tiket 16 besar Liga Eropa. Imbang 1-1 dalam 120 menit, Ilupi mendepak Feyenoord usai menang 4-2 pada babak adu penalti. AS Roma menjamu Feyenoord di Olimpico, Jumat 23 Februari 2024 di Nihariwip, pada leg kedua playoff 16 besar Liga Eropa. Kedua tim berimbang 1-1 pada pertemuan pertama. Tim tamu lebih dulu memimpin lewat gol Santiago Jimenez pada menit kelima. Roma membalas segera lewat Lorenzo Pellegrini 10 menit berselang. Skor 1-1 ini agregat 2-2. Kemudian bertahan sampai waktu normal usai, bahkan hingga babak tambahan. Pemenang pun ditentukan lewat adu penalti. 4 dari 5 eksekutor Roma sukses menuntaskan tugas, dengan hanya Romelu Lukaku penendang ketiga gagal. Sedang Feyenoord gagal pada penendang kedua dan ketiga akibat penyelamatan nilai sepilar. Roma pun lolos ke babak 16 besar Liga Eropa. Baru 5 menit pertandingan berjalan, Tuan Rumah sudah kemasukan. Berawal dari umpan silang Kualensi Hartman dari kiri yang coba dipotong back Roma, bola malah mengarah ke Santiago Jimenez dan dicocor ke dalam gawang. Roma balas mengancam 5 menit berselang dari sepak pojok. Tapi sepakan Romelu Lukaku terhalang dan upaya lain dari Stefan L. Sarawi berakhir melebar. Gol, Roma menyamakan pada menit ke-15. Sepakan melengkung Lorenzo Pellegrini dari depan kotak penalti tak bisa dijangkau Timon Welenreter. Kedua tim bermain lebih hati-hati selepas restart. Roma punya kans pada menit ke-84 saat Romelu Lukaku mendapatkan bola di dalam kotak penalti, tapi ia kurang cepat menyambarnya dan lebih dulu ditahan keeper. Respons dari Feyenoord melalui sundulan Matsuiefer pada masa injury time belum membuahkan hasil. Upayanya masih melenceng dari gawang. Laga pun berlanjut ke babak tambahan. Feyenoord mengancam melalui Yakuba Minte pada menit ke-94. Tembakannya dihalau oleh Sevilar. Roma mendapatkan peluang apik di penghujung babak tambahan. Sepakan Lukaku di tepi skipper, lalu sundulannya menyambut sepak pojok cuma berakhir di atas gawang. Empat eksekutor Roma berhasil menjalankan tugas, sementara Lukaku yang jadi penendang ketiga gagal. Feyenoord gagal di penendang kedua dan ketiga, Roma menang 4-2. Kemenangan ini membuktikan mental serigala Roma yang baik. Memulai pertandingan dengan sedikit buruk namun berhasil membalikkan keadaan sungguh tidak mudah. Manajer Roma Daniele De Rossi memuci kinerja tim dalam kemenangan gemilang atas Feyenoord melalui adu penalti. Teknisi asal Italia ini membahas aspek emosional dari pertandingan tersebut dan pertaruhannya. Saya ingin menerima semuanya, kata De Rossi kepada Sky Sport. Untuk mengingat semuanya, Malam Eropa pertamaku, sangat menyenangkan bahwa ini berakhir seperti ini, saya pikir ini adalah kemenangan yang pantas, kami menempatkan mereka dalam kesulitan. Mungkin itu cara terbaik untuk menang. Kami adalah tim hebat dengan stadion hebat dan penonton hebat, tambahnya. Sepilar, Dia dewasa sebelum waktunya tetapi dia kuat, dia tenang dalam pikirannya dan dia bahkan ketika dia bermain lebih sedikit. Dia didukung oleh tim dan oleh Rui Patricio, yang merupakan pria luar biasa. Pellegrini adalah pemain hebat dan kapten hebat. Dia pantas mendapatkannya, saya turut berbahagia untuknya, Ibu De Rossi. Meski menang malam ini, kami harus meningkatkan diri. Kami harus bekerja keras, bahkan setelah bertahun-tahun para pemain membutuhkan bantuan dalam aspek mental. Kami harus mengerjakan konsep-konsep tersebut, yang mungkin membosankan, namun membantu memberikan hasil yang baik. Setiap pertandingan berbeda, kami tidak bertahan selama 90 menit, itu tidak mudah dan ingatlah bahwa ada lawan yang sama bagusnya. Kami menghadapi tim yang bisa lolos ke Liga Champions, yang bermain dengan bola. Mungkin ada rasa lelah, jelas kami harus bekerja dan memahami mengapa kami tidak berhasil dalam aspek tersebut. Pada menit ke-120 saya melihat semua orang siap berlari mengejar Lukaku, sang keeper melakukan keajaiban padanya, jadi bahan bakarnya masih banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!